Intro Depo Untuk Limbah B3 itu ada berkata di Wilayah kami Karena disana ada DPA Jadi kami di Teputara menakung Semua sampah Limbah Yang ada di dalam kota ini Dan kami mohon kepada Dinas Lingkungan Hidup Karena pembangunan sekarang Untuk masyarakat itu sudah mulai Bergeser hampir Memasuki area DPA Itu pembangunan masyarakat Masyarakat sudah mulai membangun Sudah mengarah ke DPA Nah tadi mengenai Limbah B3 Limbah B3 ini yang memang Kali ini kita fokus dengan Limbah Medis Tetapi kami melihat disana ada limbah yang sangat berbahaya Yakni Air limpi Dari sampah Air limpi Ini berkali dari Dinas Lingkungan Hidup ini sudah memahami Kalian menjaga Jangan sampai di masing hujan Air limpi ini meluang Maka dia akan Mengandir sampai Pemukiman Pemukiman Maka tentu rakyat saya Masyarakat kami Yang akan berdampak Di kota ini Sehat Walaupun Tapi kasihan sampai masyarakat yang ada di Desa rumah Maksudnya Mandarita Jadi saran saya memang Dalam hal pengorolan Limbah ini Tolonglah Dipikirkan baik-baik Jangan kami disana yang mengambil Mendampak Yang sangat berbahaya Apalagi ini sudah ada Sudah dibangun Kalau dari Masuk ke DPA Itu ada di sisi kiri Di bagian ini Depo Sebelah kiri Ini Nah disini Yang saya pertanyakan Apakah disini hanya Untuk tempat penampungan Dari limpa menis ini Untuk penampungan Bukan untuk tempat pengorolan Pemusunahan Tentu kita Sebagai terminalnya Untuk menunggu Pengiriman Limpa-limpa ini Entah melalui kapan Atau melalui darah Yang akan dimusnahkan Dibawa di Surabaya Atau di Kota yang sudah dituju Untuk Pengelolaan ini Nah Jangka waktu Menampungan Dalam waktu yang Berapa lama Jangan dia sudah berbulan-bulan Belum diambung Akhirnya dampaknya lagi Tidak siap Saya punya masyarakat Saya punya wilayah Jadi tolong Maret kali lewat kesempatan ini Jangan sampai Berbulan-bulan Sampah menis di Oh apa ini Depo ini Tidak diolah Tidak dianggung Secepatnya Maka kesian Kita lebih masyarakat Di Khususnya desa bunga Saya kira ini Sarang untuk Saya kepada Bapak-bapak Dari Saya sudah bisa Ngomong lagi Tapi mungkin Dinas Daya Lingkungan hidup Bisa pinjau-pinjau Dilihat-dilihat akan Perlu dibangun lagi SEL Karena SEL yang sekarang itu Sudah tidak cukup Berlaku Sampai yang ada di Kota Duhur Jadi kalau bisa Untuk tahun penganggaran Berikutnya Dipasukkan lagi Untuk pembangunan SEL PANU Terima kasih Ini salam saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh